Intro Selain menyiapkan berbagai perlengkapan dan keperluan sang buah hati, pemeran Pinocchio dan Peri Biru itu berharap agar sang istri bisa melewati proses persalinan normal. Itu sebabnya selama berada di luar rumah, Riki tak pernah berhenti mengawasi wanita yang dicintainya itu agar selalu menjaga stamina dengan banyak beristirahat dan mengkonsumsi asupan yang bergesi yang dibutuhkan untuk perkembangan janin yang berada di dalam kandungan. Itu sih pasti kalau lebih bawel gitu ya, itu pasti sih. Misalkan kayak jangan capek-capek, jangan ini, jangan yang turut tangga, itu-itu gitu. Itu sih selalu dia walaupun gak ada di rumah, dia di lokasi juga tetap ngecek gitu. Paling itu pasti. Pengennya persalinannya normal, semoga ini anak sekarang bisa muter, kepalanya ada di bawah, ya kan. Karena emang udah 7, 8, dan 9 itu kepalanya emang harus ada di bawah gitu. Dan sekarang masih di samping, gak tau lah di mana ya. Dia masih muter-muter. Jadi kita berharap, ayo nak, muter, kepalanya di bawah gitu kan. Jangan nyusahin nanti kita mau, mamanya mau ngelahirinnya normal. Mau ngelahirinnya normal, insya Allah. Terus juga semoga anaknya jadi anak yang soleh ataupun soleha, terus menjadi anak yang baik, yang pinter dalam orang tua. Pokoknya yang baik-baik lah semuanya. Gak tau lah itu. Kalau jejak orang tua masih lama. Yang penting lahiran dulu sehat selamat semuanya, ibu. Semoga bisa sekolahnya lancar, pintar, jadi anak yang berbakti lah. Pokoknya anak yang baik-baik lah. Kalau bekerja keras udah pasti, dari ibu bapaknya juga terlihat. Terima kasih telah menonton!